Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tanggerang. Saat ini saya masih berada di acara European College Neuropsychopharmacologycum dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang sesuatu hal yang seringkali ditanyakan oleh pasien-pasien terutama berkaitan dengan masalah yang seringkali terkait dengan pengobatan depresi. Nah, ada beberapa pasien yang sering bertanya demikian, Dok, mengapa ya ketika saya menggunakan obat antidepresan, kok saya tuh lambat sekali perbaikannya? Saya tanya ke teman saya yang lain, kayaknya kok bagus banget hasilnya cepat sekali hanya dalam waktu hitungan 1-2 minggu saja sudah mengalami perbaikan. Sedangkan saya, dokter sudah lihat ternyata saya sampai 3 bulan, kok belum ada perbaikan? Bahkan sudah menambahkan dosis, kemudian juga akhirnya mengganti obat. Dan ketika diganti obat baru mendapatkan perbaikan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya mungkin sudah pernah saya jawab pada beberapa video sebelumnya, tetapi kebetulan tadi pagi saya mendapatkan beberapa informasi terkait dengan kondisi ini di mana sebenarnya memang tidak ada yang bisa memastikan bagian otak kita yang mana yang paling berperan ketika orang mengalami depresi. Ada juga kita mengetahui bahwa dalam prakteknya ternyata tidak semua orang bisa cocok dengan penggunaan obat antidepresan golongan serotonerjik seperti misalnya fluoxetin atau setralin. Kemarin salah satu pembicara juga mengatakan bahkan ada beberapa pasien yang ketika diberikan obat-obatan tersebut serotonin dan seperti kayak fluoxetin dan setralin malah mengalami kesan bahwa dia menjadi lebih tumpul otaknya, dia tidak bisa berpikir gitu. Kok begitu misalnya demikian? Makanya ada beberapa obat yang kelihatannya kurang pas untuk satu orang tetapi bisa pas untuk yang lainnya. Misalnya salah satu contohnya ketika menggunakan obat-obatan golongan dopamin. Misalnya kalau di luar negeri itu ada bupropion, sayangnya di Indonesia tidak ada. Dan juga kadang-kadang menggunakan dopamin stabilizer seperti Aripiprazole yang mungkin orang kenal dengan sebutan Abilify di dalam negeri Indonesia ini berkaitan dengan merek dagangnya misalnya. Jadi ketika ditanyakan seperti itu memang tidak semua orang bisa mendapatkan efek terapi yang sama dengan obat yang sama karena sistem otaknya sendiri kadang-kadang berbeda. Pertanyaan bahwa yang satu bisa membaik dalam hitungan 1-2 minggu, yang satu lagi bisa membaik dalam hitungan 1-2 bulan itu sebenarnya sudah bisa dijelaskan dari hal tersebut. Dan ketika kita menanyakan pada pasien lebih lanjut lagi bahwa efek terapi mungkin juga bisa mendapatkan efek terapi yang baik. Tetapi ada beberapa gejala sisa. Dalam beberapa literatur dikatakan gejala sisa yang paling sering dikaitkan dengan depresi adalah insomnia, kognitif ataupun daya pikir yang masih berkurang ataupun kesulitan dalam olah pikir termasuk dalam hal ini kesulitan konsentrasi dan juga ada yang berkaitan dengan masalah-masalah tadi insomnia dan pain. Satu lagi atau nyeri yang seringkali menjadi masalah ketika berkaitan dengan gejala sisa depresi. Jadi kita tahu bahwa ternyata memang tidak mudah. Ketika kemarin berbicara tentang genetik yang berkaitan dengan apa yang terjadi di otak apakah ini bisa diperbaiki dengan kondisi penggunaan pengobatan yang sudah ada di pasaran ternyata tidak semua mendapatkan hasil yang signifikan. Walaupun kita tahu bahwa beberapa penelitian telah memberikan hasil yang baik sekali untuk obat-obatan tertentu diperbaiki di dalam konteks berpikir maupun di dalam konteks perasaannya ketika orang itu mengalami depresi dan diberikan pengobatan. Jadi memang kemarin juga di dalam sesi ditambah hari ini banyak sekali tantangan-tantangan dalam pengobatan depresi padahal tahun 2020 di mana depresi menjadi salah satu faktor yang paling akan menjadi beban global nomor satu di dunia ini semakin dekat tetapi kita sendiri masih mencoba mencari-cari terus ya tadi juga saya barusan mendapatkan pengetahuan baru bahwa ada golongan glutamat yang artinya mensasat bagian glutamat atau esketamin ya di luar negeri sudah ada dalam bentuk nasal sebenarnya kalau tidak salah selain daripada yang harus dilakukan di dalam IGD untuk kasus-kasus depresi dengan kecenderungan bunuh diri yang kuat tapi di Indonesia belum ada ya jadi memang ada beberapa obat yang mungkin di luar negeri bisa tetapi di Indonesia belum bisa masuk atau mungkin tidak bisa masuk karena berbagai masalah yang berkaitan dengan perizinan dan hal-hal lain di luar itu jadi saya kira ini salah satu hal yang menarik tentunya saya tahu bahwa harapan kita untuk membantu pasien depresi apalagi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan depresi turunnya kualitas hidup dan segala macam yang masih sangat panjang karena pengobatan sendiri tidak semuanya bisa membantu tentunya juga karena sekitar 50%nya terkait dengan obat tapi yang lainnya juga bisa membantu dengan penggunaan obat-obatan tetapi juga dengan psikoterapi dan juga bantuan psikologis lainnya jadi jangan terlalu putus asa kalau memang obat tidak membantu Anda bisa konsultasikan itu dengan dokter bisa dicari obat lain-lain karena belum tentu si A cocok dengan obat si 1 si B belum tentu dikasih obat yang sama dia akan cocok belum lagi kalau misalnya ada efek samping yang berbeda setiap orang yang satu efek sampingnya demikian yang satu efek sampingnya demikian maka daripada itu di dalam obat biasanya itu banyak sekali efek samping yang dituliskan dan pasien biasanya takut loh kok ini obat banyak banget efek sampingnya belum lagi adverse event atau reaksi yang tidak diharapkan dia bisa bingung gitu gimana caranya kok ini salah satunya bisa mengomong begini yang satu lagi bisa jadi begini gitu ya bisa ada ruam kulit bahkan yang mengerikan misalnya dan itu memang harus dibicarakan walaupun obat psikiatri itu golongan antidepress itu sangat jarang menimbulkan reaksi kulit yang berat seperti sindrom 7 Johnson tapi tetap kalau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah-masalah reaksi alergi maupun juga efek samping lain tetap dibicarakan dengan dokter anda ya karena yang mereka lah yang paling tahu jadi janganlah mengobati diri sendiri dengan penggunaan obat antidepressan walaupun informasi di google pasti teman-teman sudah banyak dan saya sering kali orang merasa bahwa saya gak mau masuk ke psikiatri atau saya gak mau masuk ke dokter jiwa karena satu saya malu kedua juga saya pengennya biayanya lebih murah jangan salah ya biayanya tidak lebih murah kalau di BPJS malah bisa dapat gratis obat-obatnya ya bukan gratis tapi dibayar oleh pemerintah lewat BPJS tapi kalau beli di pasaran bebas atau di pasar gelap malah belum tentu dapat yang asli dan itu bisa membahayakan kalau anda mengobati sendiri jadi jangan mengobati diri anda sendiri dengan obat-obatan yang tidak tepat demikian apa yang bisa saya sampaikan langsung dari ruang sidang ECNP di Copenhagen, Denmark dan ini sebenarnya adalah layar tempat presentasi untuk poster mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua sampai bertemu lagi di lain kesempatan salam sehat jiwa bye-bye